Selamat malam Pak Raymond, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mencoba untuk mendiskusikan tema materi kelompok tugas. Kami yang beranggotakan saya, Dian Kurniawan, ada Saudara Dian Fitriani, ada Adetri Suryani, ada Red Noe Busta, dan ada Tanya Dian Pastiwi. Sebelumnya untuk materinya sudah saya share ke semuanya untuk membagian tugasnya. Sekarang saya mau tanya, apa sih kelompok tugas itu dari kalian? Sudah ada yang nemu untuk materi ini? Bisa tolong di-share, kalau yang udah. Dian udah nemu nih Bang, pengertian kelompok tugas. Jadi disini untuk pengertian kelompok tugasnya itu, kayak sekumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial, yang mengandalkan interaksi yang insentif dan mempunyai tujuan bersama. Ini aku share ke WhatsApp ya Bang? Ya boleh coba. Sudah masuk belum? Sudah aku share. Sebentar. Ya, sudah. 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 Dan... Sudah lagi? Dian juga nemu nih Bang, ada beberapa poin yang bisa menimbulkan kayak antara anggota kelompok itu dapat menimbulkan kerjasama apabila masing-masing anggota kelompok itu yang poin pertama mengerti akan tujuan dan dibebankan di dalam kelompok tersebut. Jadi, dia mengerti nih Bang tujuannya apa yang dibebankan. Nah, yang kedua, adanya saling menghormati di antara anggota-anggotanya. Yang ketiga, adanya saling menghargai pendapat anggota lain. Dan poin terakhir ini adanya saling keterbukaan, toleransi, dan kejujuran di antara anggota kelompok. Ini aku share juga ya. Boleh. Sudah masuk belum? Dari interaksi antara anggota ya? Betul. Ada lagi yang kira-kira masih mau disampaikan? Ada satu poin lagi nih Bang. Di sini tuh kelompok tugas itu dapat diartikan juga sebagai organisasi hidup. Jadi, dalam kelompok itu sering terjadi frustasi, agresi, kemunduran, diintegrasi, kekacauan, dan lain-lain deh. Dalam mengkoordinasi aktivitas anggota, kelompok tidak jarang menemukan sejumlah hambatan dan kesulitan. Karena arah dan tujuan kelompok itu nggak jelas. Ini aku share juga ya di grup. Coba. Kalau ada masukan dari teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau nambahin atau ada yang kurang, bisa chat aja di WhatsApp grup ya. Sudah? Sudah? Sudah di chat kan? Sudah. Sudah di share. Bang, ini Retno ada dapet nih. Apa itu, no? Ini kelompok matang dapat diartikan ada beberapa item sih Bang. Ada lima. Di share aja ya di grup. Ya, boleh coba. Kalian dibacain ya Bang ya? Ya, boleh. Oh iya, nanti untuk perkenalkan semua, coba sebelum di share, dicoba untuk dibacain dulu, biar kita tahu maksud dan tujuannya, sambil bisa kita lihat di PPT-nya nanti. Oke. Oke, oke, oke. Oke Bang, Retno bacain ya Bang. Ya. Yang pertama, ada mampu menciptakan keterpaduan yang sehat dalam kelompok. Yang kedua, mampu mengetahui apa yang ingin diperbuat dalam kelompoknya. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas memecahkan masalah secara objektif. Yang keempat, mampu mengadakan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan anggotanya. Yang kelima, mampu menyusun dan membuat langkah-langkah kegiatan sesuai dengan situasi yang berkembang dan perhatiannya mengutamakan grup konser daripada personal konser. Oke, kira-kira ada yang mau nambahin nggak? Dari yang bahan yang tadi Retno udah coba share. Dari teman-teman yang lain. Halo? Halo? Ada yang mau ditambahinnya kira-kira? Ada lagi nih Bang. Ada nggak itu? Ada, ada. Ini kan kelompok itu kan ada dibagi menjadi dua jenis ya. Ada kelompok formal dan kelompok informal. Nah, di sini Retno mau ngejelasin kelompok informal. Merupakan kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Individu-individu yang bergabung ke dalam kelompok tugas adalah kelompok yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas diarahkan oleh organisasi. Nah, jadi kalau kelompok formal juga ada contohnya nih, kelompok tugas dalam perusahaan magnufakturing membentuk kelompok gugus kendali mutu atau quality control circle yang bertugas untuk menangani masalah-masalah kualitas. Coba di-share no? Di grup konser no? Bentar, mana? Itu Bang, Retno share. Retno udah? Udah. Tania mau nambahin? Silahkan. Iya, boleh. Tania mau nambahin. Bentar. Tania dapat ciri-ciri dari formal. Ciri-ciri formal itu dibagi menjadi lima. Yang pertama dibentuk melalui prosedur resmi. Yang kedua berstatus resmi dan didukung dengan peraturan-peraturan tertulis. Yang ketiga, struktur dan norma-norma kelompok dirumuskan secara tegas. Yang keempat, tujuannya dijabarkan secara tertulis. Yang kelima, interaksi antar anggota kelompok lebih bersifat sosial resmi, bukan kekeluargaan. Ini di share ya Bang, Tania, share di grup. Iya. Ini untuk ciri-ciri kelompok formal ya. Iya. Tania juga dapat nih Bang yang pengertian informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak struktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulah kelompok informal karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Bentar, Tania share Bang. Tania juga dapat nih Bang ciri-ciri dari kelompok informal. Di sini ciri-ciri dari kelompok informal juga dibagi menjadi empat. Yang pertama, pembentukan tidak perlu melalui prosedur resmi. Yang kedua, anggotanya mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang ketiga, dirumuskan secara tegas dan interaksi. Yang keempat, para anggota lebih bersifat kekeluargaan. Itu tambahan dari Tania Bang. Mungkin ada lain yang bisa tambahin. Mungkin saya juga bisa nambahin nih, Tan. Ya, boleh. Yang tadi, Tania, sampai terakhir. Apakah ciri-ciri ya? Iya, ciri kelompok informal. Kalau dari, ada sih, ada tambahan kayak aspek-aspek dinamika dalam kelompok, Bang. Kayak ada tujuan kelompok, peran fungsional anggota kelompok, sama suasana kelompok. Itu ada pengertian-pengertiannya sih. Coba sekalian bantu di-share aja deh. Di-share di grup ya, Bang. Sudah masuk ya, Bang? Sudah. Nih, di sini kan ada kayak tujuan kelompok ya. Pengertian tujuan kelompok itu merupakan gambaran tentang suatu hasil yang diharapkan tercapai oleh kelompok. Contohnya kayak, pertama itu kayak ada kebutuhan dasar individu. Itu ada kebutuhan yang lebih tinggi hanya akan ada sebagai motivator dan tidak dapat terwujud bila kebutuhannya jenjang. Jenjang di bawahnya belum terpenuhi. Kedua, ada minat kelompok. Di situ ada minat bersumber dari pengalaman hidup seseorang. Yang ketiga, ada nilai-nilai. Itu ada agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai relevan dengan kepentingan anggota. Maka kebutuhan dan tujuan hendaknya diseleksi menurut prioritas kebutuhan. Itu tujuan kelompok ya, Bang. Udah di-share? Udah-udah. Belum ada, Dek. Belum ada ya. Coba deh, bentar. Udah masuk belum, Bang? Coba bentar ya. Tujuan kelompok ya? Selain ini ada lagi, Dek? Mau diambahin? Itu kan pertama, aspeknya tujuan kelompok ya. Yang kedua kan ada kayak peranan fungsional anggota kelompok. Di situ ada pengertiannya sih, kayak kelompok yang berstruktur biasanya telah memiliki pola hubungan yang stabil antara anggota kelompok. Terus kayak ada bentuk hubungan interaktinya gitu. Ada satu, pengambilan keputusan, yang kedua pembagian tugas, pekerjaan, yang ketiga ada komunikasi antar sesama anggota. Share di grup ya, Bang. Terus yang terakhir dari aspek itu ada suasana kompok. Jadi, kelompok yang menarik adalah kelompok yang dimana anggotanya merasa saling diterima dan dihargai serta penuh persaudaraannya. Baik buruknya suasana kompok tergantung pada satu, hubungan antar anggota. Yang kedua, lingkungan fisik. Yang ketiga, kekompokan kompok. Yang keempat, pembinaan kompok. Kita share di grup ya, Bang. Oke. Halo. Halo. Halo, Bang. Iya, Bang. Bentar. Berarti ini udah yang terakhir ya? Sampai di baik buruk suasana kelompok ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Sampai di sini gitu. Sampai di sini gitu. Udah, nggak ada lagi? Apa ada yang mau ditambahin? Tukainya, Bang. Tukainya, Bang. Jadi, menurut kami, untuk kelompok tugas, jadi saya simpulkan untuk kelompok tugas adalah merupakan kumpulan orang-orang yang punya kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang insentif dan mempunyai tujuan yang sama. Untuk interaksinya, ada banyak, ada arti dan tujuan yang dibuatkan oleh kelompok, adanya saling menghormati antara anggota satu sama lain. Untuk ciri-ciri kelompoknya, ada dua, ada kelompok formal dan kelompok informal. Untuk masing-masing ciri-cirinya, sudah dibahas tadi oleh siapa? Tania ya? Iya, Bang. Dan untuk ciri-ciri informal juga sama, ada pun aspek-aspek dinamika antara kelompok. Pertama, tujuan dari kelompok itu sendiri. Kedua, peran fungsional anggota kelompok dan suasana di dalam kelompok itu sendiri. Tujuan kelompok merupakan gambaran tentang satu hasil yang diharapkan tercapai oleh kelompok tersebut. Sebagai kebutuhan dasar individu, kebutuhan minat kelompok bersumber dari pengalaman hidup seorang atau nilai-nilai tujuan yang ingin dicapai relevan dengan kepentingan anggota. Untuk suasana kelompok, ya pastinya juga baik dan tergantung kelompok itu sendiri. Bagaimana cara berhubungan baik antara anggota, tahu lingkungan fisik, dan kekompokan dalam kelompok, serta pembinaan kelompok. Jadi, menurut kami, kelompok empat cukup sekian, Pak Reh. Jika ada yang salah atau ada yang masih kurang, mohon dimaafkan. Jauh lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Reh.